Penyakit Prambusia, Biaus, atau Patek adalah penyakit penular langsung antar manusia yang disebabkan infeksi kronis bakteri Treponema Pertenui. Pada umumnya, penyakit Prambusia terlihat sebagai lesih pada kulit yang dapat menyebabkan cacat pada tulang. Beberapa faktor penyebaran penyakit ini yaitu melalui bergantian memakai pakaian yang sama dengan kasus, jarang berganti pakaian, kebersihan perorangan dan lingkungan yang buruk tinggal di daerah yang kumuh, adanya penyakit kulit lain seperti kudis atau skabis, pioderma, serta luka yang berulang-ulang selama berkegiatan di luar rumah. Eradikasi Prambusia adalah upaya pembesmian yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghilangkan Prambusia secara permanen, sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional. Kementerian Kesehatan telah menetapkan bahwa target eradikasi Prambusia tingkat kabupaten kota di Indonesia dapat dicapai pada tahun 2024. Kota Pontianak sebagai salah satu daerah non-endemis Prambusia telah mencapai target bebas Prambusia pada tahun 2023. Dalam mencapai target tersebut, Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah melakukan berbagai upaya penanggulangan penyakit Prambusia, seperti Melakukan sosialisasi Prambusia yang bekerjasama dengan puskesmasa Kota Pontianak, Melakukan screening ke sekolah dasar, masyarakat, posyandu lansia, hingga posyandu balita di Kota Pontianak. Melakukan komitmen bersama lintas sektor di wilayah kerja puskesmasa Kota Pontianak, dan melakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan kampanye penyakit Prambusia secara online maupun offline di Kota Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Sartiko MFPH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dengan ini menyatakan mendukung penuh pelaksanaan dari eratikasi Prambusia di Kota Pontianak tahun 2023. Semoga Kota Pontianak bisa terbebas dari penyakit Prambusia. Diharapkan kepada masyarakat yang memiliki gejala Prambusia untuk segera memerisahkan diri dan berobat ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Dan kepada masyarakat diharapkan untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Semoga Kota Pontianak bisa bebas dari penyakit Prambusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Yadita Adesiti, Kepala Dinas 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 Kep Bagi masyarakat yang memiliki kejalan penyakit pramusian, dapat memeriksakan diri ke puskesmas-puskesmas terdekat, screening, dan melakukan pemobatan pramusian secara gratis di puskesmas serta utama. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Wali Kota Pontianak dengan ini menyatakan mendukung dengan penuh dan mensukseskan eradikasi penyakit pramusia di Kota Pontianak. Dengan eradikasi ini diharapkan Kota Pontianak bebas dari penyakit pramusia, terutama anak-anak usia sekolah dasar. Untuk itu, saya menghimbau untuk kita semua selalu berperilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit menular. Bagi masyarakat yang menderita penyakit pramusia, dapat memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Screening dan pengobatan pramusia gratis di puskesmas di Kota Pontianak. Mari kita sukseskan program pemberatasan berikutnya di Kota Pontianak. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.